DPRD DKI Jakarta resmi mengumumkan masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Ahmad Riza Patria berakhir 16 Oktober 2022 Anies mengaku akan tetap bekerja seperti biasa hingga masa tugasnya berakhir Setelah tidak menjabat, Anies mengungkapkan akan menyelesaikan program yang akan diresmikan Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta itu masih enggan membeberkan rencana dirinya setelah tidak lagi menjadi orang nomor satu di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Menurut dia, rapat baripurna mengumumkan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan proses administrasi yang harus dijalani Sementara itu, setelah pengumuman secara resmi pemberhentian Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria DPRD DKI Jakarta juga menggodok tiga nama untuk diusulkan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri untuk diajukan menjadi calon penjabat Gubernur DKI Dalam rapat ini, DPRD DKI Jakarta juga mengucapkan terasa terima kasihnya atas masa kepemimpinan Anies Baswedan yang membuat Jakarta lebih baik Terima kasih telah menonton!